Dituding sebagai pelakor di awal pernikahannya dengan Anang Hermansyah, Asyanti berikan bantahan. Istri Anang Hermansyah ini rupanya sempat dikabarkan menjadi perebut lelaki orang alias pelakor. Sebutan pelakor ini berkaitan dengan rekan duet Anang sebelum Asyanti, yakni Syahrini. Kala itu, popularitas Anang dan Syahrini tengah naik daun berkat duetnya di lagu Jangan Memilih Aku. Terlebih, kedekatan Asyanti dengan mantan Chris Dayanti itu terjadi saat Anang masih memiliki kekasih. Sontak, Asyanti banyak menerima hujatan karena diduga merebut Anang dari Syahrini. Tak terima dituding demikian, Asyanti berikan pembelaannya. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Asyanti saat menjadi bintang tamu dalam Youtube Denny Sumargo yang tayang pada Rabu 2 Agustus 2023. Ibu empat anak ini berdali bahwa dirinya telah mengenal Anang Hermansyah sejak sang suami duet bersama Aurel. Alih-alih naik pitam, wanita berusia 38 tahun ini justru memaklumi. Sebab saat kabar dirinya dekat dengan Anang Hermansyah itu mencuat di situasi yang sedang tidak enak. Namun, berita yang dulu santar dikabarkan itu sempat membuat Asyanti merasa tidak enak hati. Tak hanya itu, cacian demi cacian yang diterima Asyanti pun tak kunjung berhenti meski ia memutuskan menerima pinangan Anang. Pada awal menikah pun, Asyanti juga kerap dibanding-bandingkan dengan mantan istri Anang. Hujatan itu dilayangkan ke Asyanti sebab Aurel dan Azriel dituding lebih dekat dengannya dibanding dengan ibu kandung mereka. Mengutip tribunews.com, meski bulian ini tak kunjung berhenti, Asyanti mencoba untuk menerima semua dengan legowo. Ia beranggapan bahwa cacian yang kini diterimanya akibat perbuatan buruk yang dilakukan semasa lampau. Ia pun menilai Tuhan sedang membersihkan semua dosa-dosanya. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.